Dalam Habar Merunting kali ini kita awali dengan informasi. Untuk memastikan arus lalu lintas mudik di Pelabuhan Panglima Utarkumai berjalan lancar, Direkturat Jenderal Lalu Lintas Polda, Kalimantan Tengah melakukan pengecekan sarana dan prasarana mudik lebaran tahun 2023. Direkturat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah melakukan pengecekan posko dan kelayakan sarana dan prasarana Angkutan Laut Lebaran tahun 2023 di Pelabuhan Panglima Utarkumai. Selain itu, rombongan Ditlantas Polda, Kalimantan Tengah juga melakukan pengecekan terminal angkutan darat yang ada di Kabupaten Kota Waringinbara. Ditlantas Polda, Kalimantan Tengah, Kombes Pol Heru Sutopo S.I.K. melalui Kasub Ditkamsel Ditlantas Polda, Kalimantan Tengah. AKBP Waro Budi Hastuti mengatakan, Kegiatan pengecekan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dermaga Pelabuhan Panglima Utarkumai dan mengantisipasi apabila terjadi lonjakan arus mudik lebaran Idul Fitri 2023 serta mengantisipasi terjadinya hambatan arus lalu lintas anggutan umum. Berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan secara umum, semua sudah memenuhi standar keselamatan penumpang. Karena dilakukan pemeliharaan rutin, pihaknya berharap arus mudik lebaran tahun 2023 berjalan lancar dan aman. Dari Direktural Lantas Polda, Kalimantan Tengah melakukan pengecekan dan pengawasan terakhir untuk memastikan kesiapan angkutan lebaran sehingga pelayanan mudik dan balik tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Supaya semuanya berjalan sesuai dengan SOP, sehingga keamanan penumpang, baik kapal maupun pesawat maupun travel-travel mereka dijamin keamanan dan keselamatannya. Kita utamakan keselamatan dan semoga mudik tahun ini selamat, aman, lancar dan berkesan. Kedatangan Kasup Ditkamsel di Tlantas Polda, Kalteng ke Terminal Pelabuhan Panglima Utarkumai disambut langsung oleh Kepala PT DLU Cabang Kumai, Kepala PT Pelni Cabang Kota Waringin Barat, Perwakilan Manajer PT Pelabuhan Indonesia Regional 3, dan Perwakilan KSOP Kumai.